Al-Fatihah 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 Allahumma ya Allah Inna sesungguhnya kami itu pun ada siapa kami Al-Fatihah 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 Kepada engkau Bi amina bina Dengan pamannya Nabi kami Pastina Makasih ramillah oleh engkau Akan kami Pastina makasih ramillah oleh engkau Akan kami Diberi siraman Siapa mereka kau Rawahu meriwayatkan Akan hadir Siapa Al-Bukhari Yuh Imam Bukhari Siapa Al-Bukhari Yuh Imam Bukhari Ini adalah hadir Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Semua hadir Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Itu adalah hadir yang sahih Hadir ini adalah hadir yang sahih Menerangkan tentang tawasul Dimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab R.A Setiap terjadi kekeringan Kemudian memohon hujan Kepada Allah Atau istiswa Dalam doanya Selalu disertakan Tawasul Kepada siapa Tawasulnya Kepada Allah Melalui pamannya Nabi Yang bernama Sayyidina Labbas Bin Abdul Muttalib Adik daripada Sayyid Abdullah Ini adalah dalil yang jelas Bagi orang-orang Yang tidak mempercayai Tawasul Orang-orang Yang tidak Mau bertawasul Karena mereka Menganggap Tawasul itu Bisa menyebabkan Kemusyirikan Berpendapat Seperti itu Karena mereka Tidak tahu Karenanya Maka Hadir ini Menjadi jawaban Yang jelas Bahwa Bertawasul itu Tidak hanya Terjadi Di zaman ini Saja Tapi Sudah Sejak Zaman Sayyidina Omar Ibn Atta Radhiallahu'an Artinya Para sahabat Nabi pun Radhiallahu'anhum Adalah Orang-orang Yang sudah Terbiasa Bertawasul Di dalam Doanya Jadi hadif ini Selain Bercerita Tentang Istisqa Sebagai dalil Yang kuat Tentang Anjuran Bertawasul Di dalam Doa Dua Hadif ini Sebagai dalil Yang kuat Karena hadifnya Adalah Sahih Menolak Pendapat Orang-orang Yang tidak Setuju Dengan Tawasul Atau Tahkan Lebih berat Daripada Itu Mereka Menghukumi Bahwa Tawasul Bisa Berdampak Kepada Kemusyrikan Yang ketiga Dari hadif ini Adalah Bahwa Bertawasul Itu Boleh Dengan Amal Soleh Maupun Dengan Orang Soleh Ini Tawasul Tawasul Dengan Orang Soleh Tawasul Dengan Orang Soleh Boleh Ketika Masih Dalam Keadaan Hidup Boleh Juga Bertawasul Ketika Dalam Keadaan Yang Dijadikan Sebagai Tawasul Itu Adalah Sudah Wafat Tawasul Yang Dilakukan Oleh Saidina Umar Ini Menandakan Tawasul Kepada Orang Yang Masih Hidup Karnanya Orang Kalau Dengan Yang Masih Hidup Saja Bertawasul Boleh Apalagi Dengan Orang Yang Sudah Wafat Kenapa Demikian Orang Yang Masih Hidup Itu Repot Dalam Dua Sisi Sisi Yang Pertama Punya Kewajiban Menjalankan Syariah Sisi Yang Kedua Wajib Menjaga Menjaga Muamalah Antara Sesama Hamba Allah Artinya Kehidupannya Fokus Kepada Dua Sisi Orang Yang Fokus Dengan Dua Sisi Saja Boleh Dijadikan Sebagai Wasilah Dalam Bertawasul Apalagi Orang Yang Sudah Wafat Orang Yang Sudah Wafat Itu Sudah Tidak Ada Aktivitas Muamalah Hanya Satu Dalam Barzahnya Yaitu Darul Amal Sebagai Kampung Orang Bisa Beramal Duna Taklif Tanpa Ada Paksaan Sehingga Konsentrasi Mereka Lebih Penuh Dalam Menyambut Orang-orang Yang Mungkin Mendoakan Orang-orang Yang Mungkin Bertawasul Itu Lebih Besar Kesempatannya Ketika Seseorang Yang Soleh Itu Sudah Wafat Yang Keempat Apa Manfaatnya Tawasul Manfaatnya Tawasul Sebenarnya Hakikatnya Adalah Menyadarkan Diri Kita Sebagai Orang Yang Bertawasul Bahwa Dengan Bertawasul Menunjukkan Orang Yang Bertawasul Ini Merasa Belum Pantas Untuk Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Langsung Karena Mungkin Merasa Amal Solehnya Belum Cukup Dengan Demikian Maka Tawasul Itu Secara Tidak Langsung Mengajarkan Kepada Pelaku Tawasul Untuk Senantiasa Tawadu Tidak Menyombongkan Apa Yang Sudah Dilakukan Wa Anhu Dan Dari Sahabat Anas Radiyah Mudah-mudahan Meridai Siapa Allahu Allah Anhu Dari Sahabat Anas Anhu Dari Sahabat Anas Berkata Siapa Anas Ashabanah Menimpa Kepada Kami Ashabanah Menimpa Kepada Kami Wanahnu Dan Bermula Kami Wanahnu Dan Bermula Kami Rasulullah Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Rasulullah Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Matarun Hujan Apa Matarun Hujan Fahasarom Maka Terbuka Fahasarom Maka Membuka Apa Matar Fahasarom Maka Membuka Apa Matar Bentar Kuala Berkata Siapa Anas Fahasarom Maka Membuka Siapa Nabi Fahasarom Maka Membuka Siapa Nabi Tau Bahu Akan Bajunya Nabi Tau Bahu Akan Bajunya Nabi Hatal So Bahu Sehingga Menimpa Akan Nabi Atau Sabah Sehingga Menimpa Nabi Minal Mator Dari Air Hujan Minal Mator Dari Air Hujan Orang Kalau Sedang Hujan Disunatkan Untuk Melakukan Upaya Bagaimana Caranya Meskipun Sedikit Ada Air Hujan Yang Menimpa Kepada Dirinya Misalnya Sekarang Turun Hujan Walaupun Sedikit Dianjurkan Orang Itu Untuk Bagaimana Caranya Biar Air Hujan Ini Bisa Mengenai Dirinya Kenapa Demikian Karena Air Hujan Itu Air Berkah Salah Satu Di Antara Benda Yang Disifati Oleh Allah Dengan Keberkahan Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Air Hujan Tidak Harus Basah Yang Penting Ada Air Hujan Yang Kena Kepadannya Seperti Yang Dilakukan Oleh Baginda Nabi S.W. Dalam Hadith Ini Ketika Hujan Turun Beliau Keluar Sebentar Bajunya Dibuka Sedikit Yang Penting Ada Air Hujan Yang Mengenai Badannya Sudah Masuk Lagi Kenapa Sekali Lagi Karena Air Hujan Itu Adalah Salah 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 Satu Di Antara Benda Yang Disifati Oleh Allah Dengan Sifat Keberkahan Di Dalam Al-Quran Kalau Kita Mencoba Untuk Mengenakan Air Hujan Bisa Mengenai Badan Kita Sedikit Meskipun Sedikit Itu Artinya Ada Keberkahan Yang Menempel Secara Zohir Demikian Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Inna Angzalna Minassamai Ma'an Mubarakah Inna Angzalna Sesungguhnya Kami Menurunkan Minassamai Dari Langit Ma'an Mubarakah Air Yang Penuh Keberkahan Jadi Tidak Semua Benda Disifati Dengan Keberkahan Oleh Al-Quran Di Antaranya Air Yang Kedua Ka'bah Inna Awala Bayti Wudhi Alin Nasi Lalladhi Bibak Kata Mubarakah Jadi Kenapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Hujan Membuka Bajunya Sedikit Biar Ada Air Hujan Yang Kena Ke Badan Beliau Waqala Dan Bersabda Siapa Nabi Waqala Dan Bersabda Siapa Nabi Innahu Sesungguhnya Matar Innahu Sesungguhnya Matar Itu Hadithu Ahdin Mempunyai Ikatan Yang Baru Itu Hadithu Ahdin Mempunyai Ikatan Yang Baru Dirab Dengan Tuhannya Matar Dirab Dengan Tuhannya Matar Rawahu Meriwayatkan Akan Hadith Siapa Muslimun Imam Muslim Siapa Muslim Imam Muslim Wa'an Aisyata Dan Dari Siti Aisyah Wa'an Aisyata Dan Dari Siti Aisyah Radiyah Mudah-mudahan Meridai Siapa Allahu Allah Anha Dari Siti Aisyah Anha Dari Siti Aisyah Anan Nabiya Sesungguhnya Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kana Ada Siapa Nabi Kana Ada Siapa Nabi Idara Ajika Melihat Siapa Nabi Al-Mator Akan Air Hujan Ala Bersabda Siapa Nabi Ala Bersabda Siapa Nabi Allahumma Ya Allah Sayyiban Mendapatkan Allahumma Ya Allah Sayyiban Mengenai Apa Mator Nafian Pada Sesuatu Yang Manfaat Nafian Pada Sesuatu Yang Manfaat Nafian Pada Sesuatu Yang Manfaat Akhrajahu Mengeluarkan Siapa Imam Bukhari Muslim Akhrajahu Mengeluarkan Siapa Imam Bukhari Muslim Bu'akan Hadif Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa Kala Allahumma Inna Kunna Nastasqi Ilaika Binabiyyina Allahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Matarun Alhamdulillahirrahim 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 Allahumma Sayyipan Nafi'an Akhrajahu Ikhra'u Jamhatan Akhrajahu Ikhra'u Jamhatan Alhamdulillah. Allah memperjaga kita semua. Untuk fitnah da'iran mabatinan dari segala bentuk balak dan bapak. Namakan Allah menjadikan ilmu kita, ilmu yang manfaat dan barakah. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang salihi, salihat, muslihin, dan mustihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka maqarahnaahu. Wa maqarahnaahu anta ahfadalanna wa anta ruddahu alayna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.